Pasca diserang Iran, pihak Israel mengirim pesan jelas pada Iran bahwa mereka akan menyerang fasilitas nuklir atau minyaknya jika Iran menyerang Israel. Ancaman itu diungkap setelah Iran meluncurkan ratusan rudal ke wilayah Israel. Iran telah membuat kesalahan besar malam ini dan akan membayarnya, ungkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Siapapun yang menyerang kami, kami akan menyerangnya, ujar dia memperingatkan menurut Times of Israel. Netanyahu justru mendesak kekuatan dunia untuk bersatu melawan Teheran. Sementara itu Menlo AS Anthony Blinken mengatakan serangan roket Iran terhadap Israel sama sekali tidak dapat diterima dan harus dikutuk oleh seluruh dunia. Menurut Blinken, serangan itu melibatkan ratusan rudal balistik. Blinken menegaskan bahwa Washington menunjukkan komitmennya untuk membela Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!